Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Go Vlog ADV. Di video kali ini, di konten Outdoor Gear Review. Seperti biasa, di konten kali ini saya akan mereview outdoor gear baru. Dan kali ini saya akan mereview portable water filter dari brand Katadine V-Free Water Filtration System. Penyebutannya bisa Katadine atau Katadin ya. Dan Katadine V-Free ini salah satu brand asal Eropa ya. Atau Katadine Group ya. Yaitu brand asal Swiss. Dan sini sudah ada ya Swiss Made. Jadi ini Made in Swiss. Kuatan Swiss ya. Udah lama sih saya tertarik banget dengan water filter Katadine V-Free ini. Karena flow rate-nya atau airnya pada saat keluar ya. Itu sangat cepat. Dibanding portable water filter brand lainnya. Water filter Katadine V-Free ini punya beberapa kelebihannya dibanding brand lainnya. Salah satunya, ini salah satu water filter ultralight ya. Jadi yang compact dan ringan. Dan ya seperti di gambarnya ya. Sudah include dengan water bag-nya. Atau water container-nya gitu ya. Yang saya satu liter. Yaudah langsung aja saya unboxing dan review Katadine V-Free Water Filtration System ini. Seperti ini dus dari Katadine V-Free Water Filtration System ya. Dan untuk water bag-nya. Ini saya pilih yang satu liter ya. Jadi ada dua size. Ada yang 600 ml. Dan ada yang paling besar ini. Satu liternya. Untuk wadah penyimpanan airnya ya. Dan ini Swiss matte ya. Buatan Swiss. Katadine. Making water. Drinking water. Ini bisa menghilangkan 99,9999% bakteri ya. Dan 9,99% protozoa. Wah. Ini bisa menghilangkan E.coli ya. Dan lain sebagainya ini. Ultralight, compact, flexible, and durable. Di deskripsi-nya beratnya itu di 63 gram. Ini beratnya mungkin berat keseluruhannya ya. Dengan water. Back-nya ya. Ultrafase flow. Nah ini dia nih. Ultrafase flow dan sangat cepat ya. Up to 2 liter dalam 1 menit. Wow. 2 liter per menit. Sangat cepat sih. Dan untuk membersihkannya ini bisa cukup dengan dikocok ya. Atau di-sake bagian botolnya. Dan nanti akan saya praktekin. Dan ini semacam penghargaan gitu ya. Outdoor Gold Winner Industry Award 2017. Jadi ini sudah dapat penghargaan nih. Seperti ini. Bisa ya wadah hantar air bersihnya itu disimpan di kontainer dan ya. Bisa buat hiking dan langsung diminum juga gampang ya. Nah seperti ini deskripsi di bagian belakangnya. Dan untuk bagian ininya ya. Mautnya itu ukurannya white. Dan size-nya itu 42 mm atau 4,2 cm. Jadi ini nggak semua bisa botol. Bisa memakai water filter ketadene befree ini ya. Dan ini cara membersihkannya ya. Bisa dikocok. Bisa cuma diculupin di air gitu ya. Manduk fakturnya di switzerland ya. Di swiss. Oh namanya ini softflex ya. Nama water bagnya ini. Softflex. PPA free juga. Dan ini size yang large ya. Atau yang paling besar 1 liter. Nah langsungnya saya unboxing. Ketadene befree ini. Nah seperti ini yang didapat ya. Ini dia. Portable water filter ketadene befree-nya. Seperti ini. Dan disini ada manual description ya buku petunjuknya. Sudah ada bahasa inggris juga ya. Oh ya dan ini untuk bagian sport cap-nya itu ya. Itu karena masih baru. Jadi ada pengunci yang harus dibuka dulu ya. Di bagian sport cap-nya ini. Seperti itu. Jadi begini cara penggunaannya ya. Dibaca dulu sebelum di. Coba dipakai. Jadi itu aja yang didapat ya. Nggak ada lagi. Jadi satu setnya pembelian. Ketadene befree ini ya. Cuma dapat. Softflex. Atau water bag 1 liter ini. Dan si. Water filter-nya ketadene ini ya. Seperti ini aja. Jadi ini yang didapat ya. Satu setnya. Softflex water bag 1 liter. Dan. Water filter-nya. Sekarang saya mau timbang 1 persatu ya. Dari. Ketadene befree softflex 1 liter-nya ini. Beratnya di. 27,7 gram ya. Untuk berat. Water filter ketadene befree ini. Ini aja di. 34,7 gram ya. Jika digabung ya. Total beratnya di. 62,4 gram. Jadi sesuai deskripsi ya. Di deskripsi itu. 63 gram. Jadi ini. Ternyata lebih ringan. Setelah ditimbang. Sendiri. Untuk pemakaiannya sangat gampang ya. Dan tinggal dibuka seperti ini. Dan diambil ya. Kotornya. Dan seperti ini sih. Softflex. Dari. Ketadene befree ya. Ini tuh. Untuk softflexnya itu. Dari brand. Hydra. Pack ya. Jadi ini salah satu brand. Water bag gitu. Dari tahun 2001 ya. Untuk yang punya ketadene befree ini. Ini pakaiannya yang softflex. 1000 ml atau 1 liter ya. Untuk bahannya itu. Saya kurang tahu ya. Ini bahan seperti apa. Tapi ini sama seperti bahan dari brand Knock Outdoors ya. Modelnya seperti ini. PPA free ya. Safe. Dan ini bisa bertahan di suhu 60 derajat celcius. Dan. Wow ini udah bagus ya. PPA free. Dan ini cara penggunaannya ya. Untuk membersihkan. Water filternya. Di dalam softflex ini. Bisa di-sack ya. Atau dikocok. Dan. Si water filternya cukup di. Cepulungin sedikit aja. Dibersihin ya. Di sini tuh ada. Apa namanya. Semacam. Penulisannya gitu ya. Biar tahu. Berapa penuh sampai 1 liternya gitu. Jadi untuk. Di penjelasan di. Water bag. Dari. Softflex. Hydro pack. Kata dengifri ini. Menurut saya sudah jelas ya. Untuk material pun bagus ya. Untuk softflexnya ini. Ukurannya besar ya. Untuk white mode nya. Seperti ini. Dan ini tuh. Untuk diameternya tuh. Di. 42 mm ya. Jadi gak semua botol air minum. Yang dijual minimarket. Bisa menggunakan water filter ini ya. Jadi ini bener-bener. Khusus ya. Untuk. Water bag nya. Sebagai perbandingan. Dengan yang. Kemarin saya review. Saat Sawyer Squeeze. Ini kan pakai botol air minum ya. Yang itu tuh. Yang untuk botol air minum ini. Di. 28 mm. Atau 2,8 cm. Ini perbedaannya. Sangat. Perbeda ya. Ini. 42 mm. Dan yang ini. 28 mm. Jadi ya. Gak akan bisa masuk ya. Gak akan bisa dipakai. Kalau ke botol. Jadi. Untuk. Water filter. Ketadain B-Free ini. Khusus ya. Jadi. Harus cari water bag. Yang ukurannya itu. 42 mm. Atau white mode. Seperti ini ya. Dan selanjutnya. Untuk. Ketadain B-Free. Water filternya. Seperti ini ya. Di sini tuh ada. Ada sport cap ya. Seputannya. Dan ya. Sport cap pasti ada penutupnya. Seperti ini. Dan ini untuk. Ya langsung. Mulutnya ya. Langsung dibuat diminumnya. Ini ada penutupnya gitu nih. Dan itu bisa dibuka. Untuk melihat isi. Water filternya ya. Nah seperti itu. Si water filternya. Ada semacam penyaring gitu ya. Dan sport capnya ini bisa diganti ya. Karena ini bisa dibuka. Yang untuk ukurannya ya. Ini tuh di. Sekitar 10,5 cm ya. Untuk panjangnya. Dan untuk diameternya itu. Sekitar. 5 cm ya. Yang paling lebar ini 5 cm. Dan untuk panjangnya di 10,5 cm. Jadi ini lebih pendek. Dari Sawyer Squeeze. Dan langsung aja saya mulai pengetesannya. Disini tuh ada air kotor ya. Jadi di bawahnya tuh. Sudah ada tanah hitam gitu. Dengan air. Jadi. Ya. Airnya pun jadi keruh ya. Perubah warnanya. Saya akan coba. Proses filteringnya. Seperti apa. Nanti setelah. Di filter menggunakan. Keterin. B-free ini. Terima kasih. Ini sudah pas ya. Di 1 liter. Air kotor yang ada di. Souffles. B-free ini. Dan sekarang saya mau pengetesan. Seberapa cepat. Pest flow. Dari ketaden B-free ini ya. Dan. Waktunya semula sekarang. Dari ketaden B-free ini ya. 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 di 34 detik sangat cepat ya ini di satu liter air loh ya di satu liter air di softless ini faceflownya tuh secepat 34 detik jadi sangat cepat banget mengeluarin airnya ketika diremas atau di squeeze ya dan sekarang saya mau coba yang tanpa di squeeze atau tanpa diremas seberapa cepat faceflownya juga ya dan sudah saya isi ulang satu liter penuh air kotor di dalam kata dine bivray ini dan oh iya dan ketika di ini ya di alas atau di meja ini nggak bisa stabil ya softless nya jadi emang nggak bisa berdiri tegak sepurna gitu sih jadi harus di pegang aja sih ya udah langsung aja sekarang saya mulai pengetesan tanpa di squeeze atau tanpa diremas softless nya jadi semacam gravity system gitu lah mengeluarin airnya secara sendiri gitu ya secara otomatis dari ketadain dine bivray nya udah langsung aja saya mulai filternya sekarang ini tanpa saya squeeze atau tanpa saya remas dan ini kita masuk cepat ya dibanding brand sawyer squeeze penasaran juga sih ini seberapa cepat model grafit di sistem seperti ini airnya bisa mengalir ya ini tuh tinggal dikit lagi airnya tinggal segini nih jadi mungkin dia karena maksimalnya di bagian atas jadi ini nggak keluar sempurna detail ketet-ketet segini sih jadi saya squeeze dikit aja ya karena mungkin susah kali keluar airnya ya udah 1 liter lah ya udah beres itu tinggal dikit-dikit banget sisanya dan ini tuh di 4 menit 20 27 detik ya jadi ya kurang lebih 4 menitan tanpa di squeeze atau tanpa diremas hanya model grafiti metode grafiti seperti tadi itu aja ya dan bisa terbilang termasuk cepat ya dibanding brand sawyer squeeze yang diatas 5 menitannya itu pun saya bantu remas kalau ini cuman tadi sedikit aja ya di remas karena masih ada sisa dikit ini tapi ya emang susah keluarnya nggak bisa jadi ya Hai satu liter tanpa di remas suppressnya yaitu di 4 menit 27 detik Hai dan sekarang saya mau coba Hai minum ya airnya seperti apa ketika langsung dari air kotor ini dan ini tadi ya sudah ada ya dari before dan after yang before ya sebelumnya seperti ini airnya keruh berwarna kecokotan gelap seperti ini dan jadi jernih bening seperti ini ya di sangat-sangat berubah banget berubah total sih airnya dan pastinya ini sudah layak dikonsumsi ya dan airnya pun jadi tidak berbau ya jadi bener-bener ya kayak air normal biasa aja ya air minum kemasan biasa aja rasanya pun saya nggak tahu nih penasaran di makanya saya coba kali ini buat langsung diminum ya udah langsung aja saya mencicipi rasa air setelah di filtering dengan kata deng di free water filter seperti ini untuk meraih-bendamnya besar seperti ini ya Hai kotor seperti ini Hai terkasih normal ya seperti air minum pada biasanya dan nggak ada apapun jadi nah masih bener-bener enak aja sih seperti air minum biasa gitu ya cara penyimpanan air minumnya ya bisa menggunakan wadah air minum lainnya seperti dari nalgin botol ini Hai itu ya jadi misalnya ini nggak dipakai water filter kata deng B3 nya ya bisa menggunakan air bersih disimpan di nalgin botol ini aja sedangkan di pivri ini air yang kotor dan sekarang saya mau contohin ya cara ngebersihin water filter kata deng B3 ini udah kelihatannya kotor di bagian filternya gitu dan cara ngebersihannya cukup unik ya jadi cukup diculupin seperti ini sedikit dan digoyang-goyangin sedikit aja ya Hai 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 tanda teh akhirnya langsung berubah gitu warnanya lebih coklatan karena di filter tadi itu kotor ya ya saya mau coba ganti air yang baru dari sudah saya ganti dengan air yang baru ya di metode pembersihan water filter B3 ini bisa dengan cara Swiss ya atau diculup sedikit seperti ini di air dengan cara yang bersih atau bisa juga dengan cara yang kedua seperti ini ini dengan cara disek ya atau dikocok menggunakan soft flash dari B3 nya ini tinggal dikocok seperti ini aja dan kerennya disini sudah bersih ya jadi juga ya semakin dikocok itu juga makin bersih si water filternya dan selada bersih ya bisa langsung diminum seger kayak ada manis-manisnya enak sih ini ini jadi salah satu portable water filter favorit saya sih karena ya simple compact deh dan ringan untuk wadah penyimpanan airnya atau water bag dari soft flashnya ini mengingatkan saya dengan brand knockout doors ini sekilas mirip banget sih untuk jenis material penyimpanan airnya ya semacam atau saya nggak pernah tahu bahannya apa tapi ini elastis ya dan fleksibel gitu lah dan berusaha ini ini bahannya lebih kuat ya dibanding semacam sawyer squeeze yang kemarin ya yang bahan semacam plastik seperti ini menurut saya lebih kuat dan awet ya untuk pemakaian jangka panjang asal makanya dengan cara yang benar ya pasti lebih awet sih model water bag seperti ini apalagi ini dari brand hydro pack ya untuk soft flash 1 liternya ini jadi untuk material ya keseluruhan menurut saya dari brand kata dvv ini sangat kualitasnya sangat bagus banget ya dan mau sederah gue lagi tapi ya untuk pemakaian water filter ini hanya untuk 1000 liter ya berarti karena yang satu liter berarti ini hanya bisa dipakai 1000 kali pemakaiannya tidak banyak sebanyak water filter dari brand sawyer squeeze yang sampai 100.000 galon atau sekitar 350 ribuan liter ya kurang lebih untuk penggunaan water filter dari kata dvv ini tidak bisa ya menyaring air asin atau air dari laut jadi tersebut ada berbeda dan fungsi dari kata dvv ini water filternya hanya bisa menyaring air dari air tanah ya seperti dari sungai danau sumur dan lain sebagainya jenis air tawar aja ya karena ya emang diperuntukannya hanya untuk air tanah gitu penyaring water filter dari kata dvv ini ya tadi setelah sudah unboxing review dan pengetesan produk portable water filter dari kata dvv ini dan ternyata kata kesimpulannya menurut saya ini salah satu portable water filter terbaik ya dari brand swiss made in swiss ya karena yang pertama tuh compact tingkes ya ringan dan fast flow sangat kencang banget itu airnya bisa keluar ya ketika di squeeze atau ketika di remas hanya 37 detik tadi ya di 1 liter air itu sangat cepat loh itu dan karena kelebihannya itu menurut saya ini jadi yang salah satu yang terbaik ya ya walaupun penggunaannya atau bisa dibilang kekurangannya kali ya ini hanya bisa dipakai filternya selama 1000 liter atau 1000 kali pemakaiannya karena ini 1 liter ya si so freshnya jadi ini bisa dipakai 1000 kali berarti tadi ini saya sudah pakai berapa kali ya 3 kali gitu ya atau 4 berarti saya sisanya 996 kali pemakaian lagi ya dan itu termasuk jangka panjang ya panjang ya maksudnya pemakaian 900 sampai 1000 kali itu termasuk berapa kali pakai bisa hiking ya dan kemanapun gitu ya jadi pastinya water filter dari kata dan divi ini sangat cocok ya dipakai buat kegiatan outdoor seperti hiking trekking mountainering expedisi ya hunting berburu fishing apalagi saat mancing dan backpacking dan kegiatan outdoor riding seperti traveling juga ya sangat cocok saat berpergian dan bawa water filter ini ini karena portable ya tingkes dan yang utama sih pada saat emergency ya jadi pada saat bencana alam atau kejadian yang nggak tertentu gitu ya dan kita harus survival gitu lah jadi ini salah satu water filter yang harus dimiliki gitu ya jenis apapun brand apapun juga bisa aja sih ini menurut saya salah satu yang yang penting gitu ya water filter ini karena untuk bertahan hidup ya ya udah sekian review portable water filter dari brand ketadeng v-free ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton haus seger